Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Apa sih yang dimaksud jaring-jaring balok? Nah, jaring-jaring balok adalah sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-usuknya. Ciri dari jaring-jaring balok bisa dilihat apabila bentuk jaring-jaring itu bila dilipat maka membentuk sebuah balok. Seperti apa sih sebenarnya jaring-jaring balok itu? Misalnya akan memberikan gambaran di sini. Ini namanya jaring-jaring balok. Jaring-jaring ini bila dilipat, dia akan membentuk sebuah balok. Nah, ini ya, ini dilipat-lipat pada rusuk-rusuknya begini. Kalau dia dibalok, dia menjadi rusuk nanti. Ini dilipat, dilipat, maka dia akan membentuk sebuah balok. Maka ini disebut jaring-jaring balok. Bagaimana cara menggambar jaring-jaring balok? Nah, kita lihat di sini. Kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Misalnya akan mencontohkan dua jaring-jaring balok. Tapi sebenarnya jaring-jaring balok itu bentuknya benar. Nanti misalnya akan berikan contoh-contohnya. Oke. Tapi di sini kalian harus tahu bagaimana cara menggambarnya yang benar. Tadi gambar di atas, warna-warna yang sama, warna-warna yang sama, itu adalah sisi-sisi yang nanti akan berhadapan. Kalau menjadi balok, mereka akan berhadapan. Jadi yang ini berhadapan dengan ini. Yang ini berhadapan dengan ini. Yang ini berhadapan dengan ini. Jadi kalau membuat jaring-jaring balok atau kalian mencari dia jaring-jaring balok atau bukan, kalian harus membayangkan. Ini kalau dilipat, dan dilipat, dilipat, jadi balok enggak ya? Nah, sekarang bagaimana sih ukuran-ukurannya? Nah, saya akan mencontohkan yang bawah ini. Yang ungu, ini harus sama persis ukurannya dengan yang ungu. Yang kuning, harus ukurannya sama persis dengan yang kuning. Yang hijau, ukurannya harus sama dengan yang hijau. Nah, coba dilihat. Kita bayangkan, kalau ini dilipat, 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 jadi enggak ini sebuah balok. Ini kalau dilipat, akan menjadi sebuah balok. Tapi kita lihat ukuran-ukuran balok agar dia bisa dilipat menjadi balok yang rapi, yang benar. Contoh, ini, sisi yang ini, Sisi yang ini nanti akan berhimpitan dengan sisi yang ini. Maka panjang sisi ini dan sisi ini harus sama panjang. Kalau dia tidak sama panjangnya, maka nanti dia tidak menutup. Karena dia nanti harus sama dengan ini, menutup di sini. Yang ini harus sama dengan yang ini. Karena nanti mereka akan berhimpitan di sini. Jadi kalau ini nanti gambarnya hanya separuh. Ini ya separuh nih. Sati akan hapus yang tidak penting nih. Umpamanya, ini itu hanya separuh. Hanya segini ya, kurangnya ya. Oke. Dia hanya separuh. Dia umpamanya segini nih. Maka dia nanti hanya sampai di sini. Maka baloknya menjadi balok yang bolong, tidak rapat. Maka, kalau kita lihat di sini. Yang ini, ini harus sama dengan yang ini ukurannya. Yang ini harus sama dengan yang ini. Karena mereka berhimpitan. Terus yang ini harus sama dengan yang ini. Karena mereka akan bersatu. Oke. Kita lihat sama-sama. Di sini adalah contoh beberapa balok. Atau jaring-jaring balok. Ada berapa ya jaring-jaring balok itu? Ternyata jaring-jaring balok ada banyak sekali. Ada 18 bentuk jaring-jaring balok. Yang mana semua ini, kalau kita lipat, bisa menjadi bentuk balok. Nah, kita lihat ya. Ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan ini. Oh, gini aja ya. Ini harus sama dengan ini. Jadi ukurannya harus sama, biar nanti bisa terimitan. Oke. Anak-anak. Nanti kalian akan mendapat tugas membuat jaring-jaring balok. Nah, kalian bisa menggambar atau memilih gambar dua dari contoh ini. Nanti PPT akan miss traffic share di Google Classroom. Kalian bisa menyuntuh bentuk-bentuknya. Boleh bentuknya seperti ini. Seperti ini. Atau ini. Dan ini. Atau ini. Dan ini boleh. Tapi yang pasti, miss traffic akan melihat ukurannya. Apakah jaring-jaring itu, bila nanti dibuat balok, apakah dia bisa menjadi balok yang rapat? Nah, makanya nanti miss traffic akan siapkan boksit yang ada petak-petaknya. Biar ukurannya bisa jelas dilihat, miss traffic. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugas kalian nanti adalah menggambar pada woksit dua bentuk jaring-jaring balok yang berbeda. Dengan ukuran rusuk yang tepat. Maksudnya ukuran rusuk yang tepat bagaimana? Nah, maksudnya rusuk-rusuk ini, jadi rusuk-rusuk yang ada harus tepat. Maksudnya ini yang sama nih. Umpamanya kalian menggambarnya ini hanya separuh, maka gambar kalian salah. Ya, umpamanya ini, kecil. Nah, agak sama dengan ini. Maka gambarnya adalah salah. Maka, silakan kalian menggambar dengan ukuran yang tepat. Ya, anak-anak. Itu keterangan miss traffic tentang membuat jaring-jaring balok. Kemudian pada woksit nanti juga ada gambar jaring-jaring balok. Tugas kalian mencari yang bukan jaring-jaring balok. Yang bukan jaring-jaring balok, sekembang nanti. Jadi, kamu harus tahu mana dia yang bisa dijadikan balok dan mana yang tidak bisa dijadikan balok. Terima kasih anak-anak sampai di sini. Tapi, hanya pendek video ini karena memang jaring-jaring balok sebenarnya hanya mudah dan sederhana. Yang penting kalian tahu ukurannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.